Kedatangan Komisi 1 DPRD Provinsi Kalimantan Selatan di Aula Pengelurasit Sekretariat Daerah Tabalong ini guna membahas batas wilayah antara Kabupaten Tabalong dengan Kabupaten Barito Timur. Pasalnya pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan rencananya bakal membuat tugu batas wilayah dan pintu gerbang di antara dua kabupaten tersebut. Sebelumnya pemerintah telah menerbitkan Permendagri Nomor 40 Tahun 2018 tentang batas administrasi Tabalong dan Barito Timur. Sejak keluarnya peraturan tersebut, maka Kampung Kutam yang dahulunya salah satu RTD Kecumatan Bintang Ara Tabalong, Kalimantan Selatan berpindah administrasi ke Kabupaten Barito Timur, Kalimantan Tengah. Staf ahli bidang ekonomi dan keuangan Muhammad Abrani Abrar pun berharap pihak Komisi 1 DPRD Provinsi dapat turut mendukung usulan pendanaan ke pemerintah Provinsi terkait pembangunan batas wilayah tersebut. Mudah-mudahan nanti setelah terbitnya Permendagri Nomor 40 Tahun 2018 ini, kita bisa ditindak lanjuti oleh mereka, terutama bantuan-bantuan dari provinsi, terutama yang sangat penting ini batas kita, batas Provinsi Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah, tepatnya di antara Kabupaten Tabalong dengan Kabupaten Barito Timur. Menyikapi hal tersebut, Ketua Komisi 1 DPRD Provinsi Kalimantan Selatan, Syahdillah mengatakan, pihaknya secopatnya mengusulkan pembuatan pintu gerbang antar wilayah dan patok pembatas tersebut ke pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan. Jadi untuk kedepannya itu nantinya batas-batas ini kita akan mencoba supaya ada kejelasan, kita buatkan nanti pintu gerbang dan batas-batasnya itu sendiri, kita beri batas yang tidak bisa dipindah-pindah lagi. Sekitar 151,17 km batas wilayah Kabupaten Tabalong dengan Barito Timur telah diselesaikan dengan diterbitkannya Permendagri tersebut. Dan saat ini masih diproses diundangkan di Kemenkumham. Norman Syah, TV Tabalong melaporkan.